Video yang diunggah akun adparepare garis bawah info itu memperlihatkan jerrycan yang berisi minyak bercampur dengan air. Masih dalam video, terlihat galon penuh berisi minyak yang diambil dari kubangan tersebut. Lanjut, beberapa warga terlihat mengambil minyak bercampur air menggunakan gayung. Dari keterangan caption, video itu diambil di kampus Institut Andi Sapada, Jalan Andi Sapada, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Institut Andi Sapada berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Amsir yang ketuai oleh Faisal Andi Sapada. Kemudian, satu mobil pikap berisi tiga orang membawa jerrycan dan baskom ke galian untuk mengambil minyak tersebut. Mereka adalah Anto, Akbar, dan Kadel, warga panorama Kota Parepare. Akbar mengaku mendapat informasi dari kawannya. Dari kemarin ini, kita baru datang hari ini dikasih tahu juga dari teman. Katanya, dia bersama dua rekannya langsung memasukkan minyak ke dalam baskom. Menurut Akbar, warga yang datang kemarin telah mengambil lebih banyak. Yang kemarin lebih banyak, ada sampai 200 liter dia dapat, jelas Akbar. Minyak tersebut keluar dari dinding tanah galian. Galian telah tercampur dengan air hujan dan tanah. Akbar menjelaskan, minyak yang diambil akan kembali disaring agar bisa digunakan. Ambil saja dulu, nanti di rumah baru dibersihkan lagi, ucap Akbar. Informasi yang beredar, minyak berasal dari tandon yang bocor di belakang yang terletak tidak jauh dari lokasi galian. Infonya dari tandon yang bocor, ada tandon di belakang bangunan ini, ujarnya. Minyak yang keluar lebih mirip dengan minyak curah yang biasa digunakan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!